Pemain tersebut harus dicoret karena mengalami cedera. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa semula Shin Taeyong mau memanggil 28 pemain timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan China. Saat mau dipanggil, Shin Taeyong mendapatkan konfirmasi bahwa salah satu pemain tidak bisa datang karena cedera. Walhasil pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan hanya membawa 27 pemain ke Bahrain dan China. Dari 27 pemain itu, Shin Taeyong hanya boleh mendaftarkan 23 nama untuk melawan Bahrain dan China. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Setelah melawan Bahrain, timnas Indonesia akan berjumpa China pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel itu akan digelar di Stadion Kuangdao Youth Football, Kuangdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa para pemain timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Para pemain yang berkumpul itu berasal dari klub-klub Liga 1 2024-2025. Sedangkan untuk pemain abroat langsung bertemu di Bahrain. Timnas Indonesia juga dipastikan tidak akan menggelar sesi latihan di Jakarta. Kami akan berkumpul pada 5 Oktober 2024. Para pemain akan malam terlebih dahulu. Setelah itu kami berangkat bersama-sama ke Bahrain. Ya ucap Sumarji.